Indonesia dapat mengguncang dunia part 3 Halo sahabat bagi-bagi banghuni jagad militer Indonesia, apa kabar? Selamat datang di channel Indonesia yang paling nasionalis, yang tidak memihak elit politik manapun dan golongan manapun. Tujuan tayangan ini tidak lain ialah melekatkan lagi rasa nasionalisme dan persaudaraan Indonesia yang mulai retak dan pecah belah. Jadi yang kepanasan dan tidak terima di kolom komentar bisa kita pahami hatinya, sudah berpindah dari sang Garuda menjadi marmut. Dan setiap komentar yang mengandung sentimen seperti cebong dan kampret dan menghina siapapun akan langsung admin sikat dan hapus. Karena di channel ini hanya ada satu masyarakat dan golongan, yaitu masyarakat Indonesia dan golongan sang Garuda. Dan inilah dia, Indonesia dapat mengguncang dunia bagian 3. Dimana sebelumnya sudah kita bahas kekuatan Indonesia dari part 1 yang membahas kekuatan Indonesia dari suku dan budaya, lalu dilanjutkan dengan part 2 yang membahas kekuatan Indonesia dari sumber daya alam. Kali ini kita memasuki part 3, dimana kekuatan Indonesia dari masyarakatnya. Sebelum kita mulai, jangan lupa padamkan tombol merah serta hantam loncengnya agar kalian tidak ketinggalan pendidikan nasionalis dari kami, bagi-bagi untuk negeri. Sahabat bagi-bagi, masyarakat adalah bagian penting dalam kekuatan suatu negara. Bisa kita lihat, negara-negara super power mayoritas memiliki jumlah rakyat yang besar juga, dimana jumlah personil dapat ditingkatkan sewaktu-waktu dan dapat menyediakan pasukan cadangan kapanpun dia putuhkan. Sebut saja Amerika, sekitar 337 juta jiwa, Rusia, sekitar 146 ribu jiwa, dan China, sekitar 1 miliar 400 ribu jiwa, dan data kami ambil pada 13 Februari 2022. Ketiga negara tersebut, ialah negara besar dalam kekuatan militer, serta geografis maupun jumlah penduduk, dan kita berada di urutan keempat, berdiri dalam jumlah penduduknya yang memiliki 272 juta jiwa. Tapi, sahabat bagi-bagi, jumlah saja bukan faktor penentu kekuatan suatu negara, sumber daya alam manusianya juga menjadi faktor pendukung kekuatan jumlah penduduknya. Sebut saja Indonesia yang memiliki jumlah penduduk nomor 4 di dunia, yang masih ketinggalan jauh di bawah ketiga negara tersebut. Kenapa demikian? Apakah Indonesia bisa sejajar dengan ketiga negara adidaya tersebut? Jawabannya, tentu bisa. Bagaimana caranya? Mari kita simak. Pertama, meningkatkan kualitas pendidikan rakyat Indonesia. Sahabat bagi-bagi, kekuatan besar suatu negara memiliki penduduk besar lebih mudah maju dan kuat daripada yang hanya memiliki jumlah penduduk sedikit, walau SDM-nya maju. Kenapa demikian? Karena, meningkatkan kualitas penduduk Indonesia lebih bisa dilakukan dalam waktu dekat daripada Singapura yang memiliki sumber daya manusia yang tinggi, tetapi minim ekosistem rakyatnya. Mengapa demikian? Meningkatkan kualitas masyarakat suatu negara sangat mudah dilakukan, asalkan para pemimpin kita serius dalam membangun negara, bukan membangun kepentingan pribadi atau golongan. Bisa kita lihat China yang hanya memakan kurung waktu 16-20 tahun, melesat ke puncak setelah revolusi dan mendapatkan para pemimpin yang negarawan. Berbeda dengan Singapura maupun Korea Selatan yang maju dalam sumber daya manusia, tetapi mengalami krisis penyusutan penduduk dan ingin meningkatkan jumlah penduduknya sampai memaksa rakyatnya memproduksi masal generasi baru mereka. Di sini mereka harus belajar dari Indonesia ya, atau kapan perlu minta bantuan Indonesia, secara banyak bibit-bibit unggul di negara api kita yang sampai bingung mau melepaskan rudal di mana. Dengan sudah memiliki bekal jumlah rakyat dan pasukan reproduksi yang handal, peran pemerintah dan rakyatnya sudah pasti lebih mudah. Pemerintah cukup menyediakan pendidikan-pendidikan yang benar-benar berkualitas dan merata, tidak hanya di pusat kota, tapi di daerah-daerah harus diperhatikan lagi kualitas pendidikannya. Ingat, Malaysia yang 20 tahun lalu berani menyewa guru-guru kita dari Indonesia untuk mengajar, kita pun bisa menyewa guru-guru dari Rusia untuk melatih kita di bidang teknologi atau menyewa guru-guru dari China dalam bidang perdagangannya. Dan bolehlah menarik para orang-orang kita yang pintar dari luar negeri untuk kembali pulang dan gratiskan biaya-biaya pendidikannya. Coba bayangkan, sahabat bagi-bagi, bila universitas kedokteran tidak memakan biaya, maksudnya saja ratusan juta seperti sekarang ini, berapa jumlah dokter yang bisa kita cetak dan kita kirim ke seluruh pelosok daerah? Jelas dasyat bukan? Dari segi pendidikan yang meningkatkan kesehatan negeri ini pun meningkat. Jangan jadikan momo kesehatan ini mahal, pada pasalnya kelangkaanlah yang membuat sesuatu apapun mahal. Bila sudah tidak langkah lagi, maka semua akan murah-murah. Lihatlah China, semuanya murah-murah. Ingat, negara maju tidak lepas dari kesehatan yang berkualitas dan murah. Karena sejatinya, kesehatan juga hak setiap masyarakat di suatu bangsa. Lalu, latihlah para pemuda kita yang berbakat dalam bidang teknologi sedini mungkin, seperti Jepang yang sudah mengklasifikasikan pelajaran dari sedini mungkin, dari kecil, tidak tunggu sampai besar, yang sudah berat dijejalkan pengetahuan-pengetahuan rumit. Maka, ciptakanlah mobil-mobilmu sendiri, motor-motormu sendiri, smartphone-mu sendiri. Coba bayangkan, berapa pendapatan negara kita ke depan. Lihatlah Jepang, negara semungil itu dengan masifnya mengekspor produknya ke negeri kita. Dulu, admin pernah melihat pembuatan assembling satu mobil buatan Jepang yang hanya dalam 5 menit, sebuah mobil terjadi di Tangerang. Coba bayangkan, berapa jumlah mobil yang bisa diproduksi Jepang? Atau, pejualan motor Vario yang sebulannya mencapai 35.000 unit di Indonesia. Gila, berapa besarnya pendapatan negara Jepang? Bisa kita bayangkan, di mana satu unit motornya dijual seharga 24 juta rupiah. Bila dikonversi dalam padi, harus berapa ton dan bulan, nilai itu akan tercipta. Mungkin saatnya, pemerintah kita menseriuskan lagi SMK yang pernah dicanangkan, jangan hanya dijadikan alat kampanye saja. Dan itu benar-benar bagus Pak Presiden, bila kita serusi lagi dan gas lagi. Lalu, didiklah dengan benar rakyatmu, pendidikan-pendidikan politik yang benar, agar suatu saat nanti, yang menjadi orang-orang yang mengisi bangu-bangu eksekutif dan legislatif, benar-benar orang-orang yang teruji, bukan sekedar anak-anak pejabat lagi atau orang kaya, yang sebenarnya tidak berkualitas, dan hanya meneruskan kembali dinasti ayah-ayah mereka. Sahabat bagi-bagi, dengan mendapatkan pendidikan yang benar, dan berpolitik yang benar, maka benar pula dia dalam berkarir. Jadi, bila ke depan, orang-orang yang ingin mencalonkan dirinya menjadi anggota DPR, dipilih melalui tes dan seleksi, bukan uang atau kekuasaan, maka, siap-siap negara ini akan melesat besar. Dimana anak seorang petani pun bisa memimpin karena kepandainya, bukan karena uang modal ayahnya, atau lainnya. Coba sahabat bagi-bagi bayangkan, bijak mana orang yang memikul jabatannya dipilih karena kualitas, atau dipilih karena amplopnya. Sekali lagi, bagus mana bila menteri pertanian dipimpin oleh anak seorang petani yang cerdas, atau anak orang kaya, yang tidak pernah sekalipun bertani, dan mengerti susahnya menjadi petani. Maka dari itu, ayo galakan lagi pendidikan kualitas dan moral di negeri ini, wahai pemerintah. Bila tidak mampu, maka rakyatmu pasti akan membantu. Tidak perlu membangun-membangun yang belum tentu memiliki hasil maksimal, padahal itu uang dari hutang. Kami di sini rakyatmu siap membantu bila untuk meningkatkan taraf hidup kami. Jika anak-anak kami nantinya bisa memproduksi produk dalam negerinya sendiri, maka itu sudah jadi jaminan kemakmuran ekonomi kami. Tingkatkan taraf hidup para guru, latih mereka, datangkan yang ahli, bila kalian kekurangan dana, bagi-bagi ada solusi. Ajak rakyatmu patungan 10 ribu rupiah saja, kali 271 juta rakyat, untuk membayar para pendidik profesional dari luar dan dalam negeri, ke setiap pelosok, maka akan jadi solusi instan di negeri ini, dan melahirkan Garuda-Garuda raksasa, yang untuk melunasi hutang negara. Ingat slogan kami, bagi-bagi untuk negeri. Yang mampu membangun negeri ini, hanya kita sendiri, saatnya Indonesia berdaulat, dan kedaulatan di tangan rakyat. Jangan latih kami lagi, wahai para petinggi, dengan drama-drama politik basimu. Jangan latih kami lagi, dari kampanye-kampanye murahanmu. Kami diam karena kami rakyat sedang mengamati, tapi bukan berarti kami tak peduli. Darah Garuda di kami sudah memanas, saatnya kami berdiri di negeri sendiri, dan mengancam dunia. Bahwa ada negeri yang namanya Indonesia, yang siap berjaya menggetarkan mereka. Merdeka! Terima kasih telah menonton!